Masyarakat di Banjar Tengkulak Tengah, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati Gianyar, menggelar pertunjukan fragmentari berjudul Tawur Kesange bertempat di lingkungan Banjar Setempat. Pertunjukan fragmentari ini mendapatkan antusiasme masyarakat sekitar karena baru digelar untuk pertama kalinya. Menjelang malam, pemuda-pemudi Banjar Tengkulak Tengah semakin semangat dalam mempersiapkan rangkaian prosesi pengerupukan, yaitu mengarah Ogo-Hogoh berkeliling mengitari lingkungan sekitar. Terlihat Ogo-Hogoh juga sudah siap untuk diarah, bahkan Ogo-Hogoh yang diarah juga tidak hanya satu. Ogo-Hogoh dengan ukuran kecil juga dibuat yang diarah oleh anak-anak. Seusai mengarah Ogo-Hogoh, masyarakat kemudian berkumpul untuk menyaksikan fragmentari yang pertama kalinya dipertunjukkan. Pagelaran fragmentari ini atas inisiatif pemuda-pemudi Banjar yang ingin mempersembahkan sebuah fragmentari dalam rangka turut menyemarakan Pawa Ogo-Hogoh di hari pengerupukan. Ini diselenggarakan terkait adanya upacara Tawur Kesango, di mana di dalam fragmentari ini menceritakan tentang apa itu Tawur Kesango dan apa itu penyepian. Itu tujuan diadakannya fragmentari ini. Tapi tujuan utama kami melakukan fragmentari ini adalah pertama kali terjadi di Desa Tunggula dengan tujuan adalah merubah imit. Yang dulu imit kita adalah sejak ada pengarah Ogo-Hogoh itu selalu terjadi permasalahan dan sekarang kita usahakan merubah imit dengan cara memanjakan fragmentari ini. Maksudkan imitnya anak-anak muda yang selalu minum sebelum pengarah Ogo-Hogoh dan sekarang kita ubah, itu tidak boleh terjadi selagi sekarang ini. Makanya kita adakan fragmentari dengan tujuan mereka bisa meluapkan emosionalnya mereka di dalam komentasan fragmentari ini. Yang dari kita-kita juga semua dari prajuru dan dari pemuda. Sebenarnya kita ini sebenarnya dari awal itu bukan melakukan ini, kita cuma melakukan penari-penari Ogo-Hogoh saja. Tapi karena saya melihat, saya ingin merubah imit, makanya saya lakukan ini. Kita dengan lembuk dengan prajuru dan pemuda beberapa akhirnya terjadilah ini. Pada masa ke depan saya akan memprepare lebih awal lagi. Kalau sekarang 5-3 minggu, kalau mungkin ke depan saya akan 3 bulan sebelum saya akan memprepare. Akan lebih besar lagi. Pendarinya terdiri dari anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita. Dan kita juga terkejut melihat talenta-talenta anak muda kita. Ini mendadak sebenarnya, dalam jangka waktu 3 minggu kita sudah bisa melakukan yang seperti ini. Saya bangga dengan pemuda-pemuda saya dan masyarakat kita. Harap ke depannya, saya berharap masyarakat saya bersatu, pemuda-pemuda saya ini sadar dan bisa memanfaatkan talenta yang ada. Buna membuat masyarakat masyarakat ini bersatu. Fragmentari yang digelar berjudul Tawur Kesanga, yang menceritakan tentang upacara Tawur Kesanga itu sendiri, yang merupakan upacara butayatnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu sehari sebelum Hari Raya Nyepik, tepatnya pada Tilem Saseh Kesanga. Masyarakat melaksanakan butayatnya tersebut di catu sepatah desa yang dipersembahkan kepada buta raja dan kalera raja.